Sebuah video gundukan tanah yang disebut-sebut gunung baru di Gresik, Jawa Timur, viral di media sosial Gundukan tahan yang disebut gunung tersebut muncul usai gempa bawaian, Gresik, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 Gunung baru tersebut muncul di tengah sawah, salah satunya adalah video viral yang diunggak akun atlampung.24jam Sebagian warganet berspekulasi lain, mereka menduga bahwa gundukan tersebut terjadi karena lumpur lapindo yang muncul ke permukaan usai gempa Fenomena ini kemudian dikonfirmasi oleh Kepala Desa Grabagan, Eko Setiawan Ia membenarkan adanya gundukan tanah yang muncul di Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 Menurutnya, gundukan tersebut muncul beberapa jam setelah gempa susulan berkekuatan 6,5 terjadi Ia mengatakan, limpasan lumpur asin tersebut beraroma belerang dan telah meluber sejauh 100 meter dengan kedalaman 15 cm Luapan lumpur tersebut berhenti sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat Semburan gunung lumpur tersebut meningkat pasca terjadinya gempa di Bawian pada Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 dengan magnitudo 6,5 Wafid menerangkan bahwa gempa tersebut berpotensi menyebabkan terbukanya rekahan-rekahan yang dilewati oleh material lumpur di dalam bumi Dengan terbukanya rekahan-rekahan tersebut, material mat di apir akan mengalami pergerakan naik dan ada penambahan debit material Namun dengan adanya kompresi dan tekanan tektonik pada area tersebut akan terjadi titik kesetimbangan seperti pada saat sebelum momen kegempahan terjadi Selain itu, dijolak lumpur yang di daerah sekitar Bleduk Kuu dan Bleduk Kramesan adalah karena adanya jalan keluar melewati rekahan yang terbentuk akibat gempa tersebut Kendati demikian, Wafid memastikan bahwa fenomena tersebut merupakan hal yang biasa terjadi lantaran terjadi di Bleduk Kramesan Fenomena gunung lumpur tersebut juga tidak mengindikasikan munculnya gunung api Sebab, lokasi keberadaan gunung lumpur tidak berada dalam tatanan gunung api Terkait munculnya fenomena ini, masyarakat diimbau agar tidak panik dan jangan mempercayai berita-berita yang tidak bertanggung jawab serta tidak mendasar keilmuannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!